Presiden Parancis Emmanuel Macron meminta negara-negara Eropa tak mengikuti AS dalam konflik Cina-Taiwan dengan jangan memihak pada blok manapun. Ia juga menyinggung soal perang Rusia-Ukraina yang belum bisa diselesaikan oleh negara-negara Eropa. Emmanuel Macron mengingatkan mitranya di Eropa agar tidak terseret dalam konfrontasi atas nama Amerika Serikat di konflik Cina dan Taiwan. Menurutnya Eropa harus mengejar ekonomi strategis dan menghindari terlibat konflik yang bukan kepentingan mereka. Presiden Emmanuel Macron yang baru saja mengunjungi Cina menyampaikan terdapatnya pada Politico pada Minggu 9 April. Dia mengatakan Eropa menghadapi resiko besar jika terjebak dalam krisis yang bukan miliknya. Mengutip tribun news dari France 24 selasa 11 April, Presiden Parancis itu lalu menjelaskannya dengan sederhana. Ia mencatatkan paradoks seperti saat diliputi kepanikan, Macron meyakini Eropa hanyalah pengikut AS. Ia kemudian mulai membahas konflik Cina dan Taiwan serta keterlibatan AS. Macron mempertanyakan kepentingan Eropa untuk mempercepat krisis di Taiwan. Menurutnya akan lebih buruk jika Eropa harus menjadi pengikut AS dan menyesuaikan dengan ritme AS di Taiwan dan reaksi berlebihan Cina. Presiden Emmanuel Macron lalu membandingkan perang Eropa dalam krisis di Ukraina yang hingga hari ini belum terselesaikan. Jika Eropa tidak dapat menyelesaikan krisis di Ukraina, bagaimana Eropa secara kredibel mengatakan konflik Taiwan? Mengutip cita-cita tentang otonomi strategis UE, Emmanuel Macron menegaskan perlunya ketegasan posisi Eropa. Menurutnya harus jelas di mana pandangan Eropa tumpang tindih dengan AS, tetapi apakah itu tentang Ukraina hubungan dengan Cina atau sanksi? Macron menegaskan bahwa tidak ingin masuk ke logika blok versus blok. Eropa tidak boleh terjebak dalam kekacauan dunia dan krisis yang bukan miliknya.